Perlukah kita berharap? Eric Fromm pernah berkata bahwa harapan itu merupakan hal yang penting untuk manusia. Tanpa harapan, mungkin manusia saat ini sudah punah. Hal ini mungkin bisa dibenarkan. Bayangkan apabila kita bangun pagi dan merasa semua yang kita lakukan hari itu akan gagal. Tentu kita tidak akan melakukan apapun bukan? Menurut Eric Fromm, dunia ini berputar karena masih ada harapan di masa depan. Ketika ada pertanyaan apakah dengan harapan berarti kita akan kecewa apabila gagal? Manusia itu didesain untuk berharap, tetapi manusia tidak didesain untuk kecewa. Mungkin kita akan selalu berharap setiap hari dan kita juga tidak bisa melarang manusia untuk berharap. Tetapi kita tidak perlu terlalu jauh bersiap-siap untuk kecewa nanti. Karena kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk melupakan kekecewaan kita. Orang yang bermasalah itu adalah orang yang tidak bisa move on dari kekecewaannya. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menagih hutang pada seseorang dan orang itu tidak bisa membayarnya. Kita akan kecewa dan kemudian mengakibatkan kita menjadi menderita, sulit makan, marah, dan derita lainnya. Sebenarnya yang membuat orang itu sakit bukanlah karena orangnya tidak bisa membayar hutang, tetapi mungkin karena cara berpikir kita yang salah. Kita sebagai penagih hutang itu membuat gambaran di dalam kepala kita dan terjadi pemaknaan yang salah atas sebuah kejadian. Sebenarnya mungkin masalahnya tidak sebesar yang dibayangkan. Apabila kegagalan orang membayar hutang dianggap sebagai bagian dari proses dari banyak hal, kemungkinan besar kita tidak akan kecewa karena setiap kejadian ada sisi positifnya. Iya, semua pasti ada alasannya. Kekecewaan itu adalah bentuk dari ketidakmampuan seseorang untuk menjelaskan masalah dan merasakan bagian dari proses. Contoh lainnya misalnya ketika kita gagal dalam berusaha. Kegagalan ini adalah tempat kita belajar dan tempat kita untuk memodifikasi cara berusaha. Tidak ada satupun kegagalan yang tidak bisa diambil hikmahnya. Jadi, apakah kita harus berhenti berharap? Jawabannya tidak, karena manusia didesain untuk tidak pernah bisa berhenti berharap. Lalu bagaimana kita yang sering mengalami kegagalan karena terlalu banyak berharap? Viktor Frankl pernah berkata, Sebaiknya kita memaknai yang baik dari kegagalan kita sebelum dimasukkan ke dalam kepala agar tidak timbul penyakit yang salah satu bentuknya adalah kecewa. Proses pemaknaan agar tidak salah di dalam kepala ini menimbulkan aliran baru dalam psikologi yang bernama logoterapi. Logoterapi adalah sebuah teknik yang dibuat agar manusia mampu berpikir benar dan tidak mudah kecewa. Kamu sendiri pernah kecewa banget karena berharap terlalu besar gak? Terima kasih telah menonton!